Oke, selamat pagi. Hari ini saya mau cerita tentang product knowledge dari Kenari Kebun Kopi ya. Kalau dari lokasi, ini kita masuknya kalau dari Ciberem itu masuk ke Kebun Kopi dan nanti masuk ke jalan namanya Ranca Bentang, nggak jauh setelah masuk di sini klasternya berada. Dekat banget sama Tol Baros, Tol Pasir Koja juga dekat, Mall Festival City Link, dan tambahan Mall 23 juga dekat, Rumah Cijera, Super Indor Raja Wali, Rumah Sakit Raja Wali juga dekat, Jogja, Sumber Sari, dan Jalan Raya Keceberem itu aksesnya hanya 5 menit aja dari dalam ya. Jadi memang lokasinya memang ini tuh kota Cimahi, bagian selatan, tapi kemana-mana dekat gitu ya, jadi sangat mudah diakses gitu. Oke, nah si klaster ini meskipun areanya padat, tapi developer akan membuat klaster ini asri dan private, sehingga Anda akan lupa bahwa Anda berada di tengah kepadatan kota gitu ya. Jadi begitu masuk, udah lupa gitu, itu ada di Kebun Kopi ya, karena nanti akan dibuat nyaman sekali untuk tinggal. Oke, nah ini satu hektare lahannya, kalau dilihat dari Bird Eye View akan jadi seperti ini, ini hanya 60 unit aja terbatas. Nah, saya seneng banget nih kalau ada properti yang jumlahnya terbatas ya, karena hukum supply dan demand ketika barang terbatas maka harganya akan lebih terjaga gitu ya, nggak banyak unitnya. Oke, nah ini di depan, gate di depan itu akan jadi private dan secure ya. Kalau untuk penghuni nanti akan ada akses card, tinggal di tab, nanti baru masuk. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke klaster kita. Dan nanti juga akan dilengkapi dengan beberapa titik CCTV gitu ya, di beberapa lokasi. Nah, ini untuk fasilitas akan ada taman bersama dan taman pribadi yaitu di depan dan di belakang rumah itu nanti akan ada taman ya. Ada jogging track juga nanti untuk fasilitas umum, tambahan ada musola dan ada balai warga juga gitu. Nah, nanti juga di rumah akan ada area untuk belajar dan bekerja dari rumah ya, mengikuti zaman pandemi sekarang, new normal, home. Bisa belajar dari rumah, mau jogging di klaster juga enak, karena memang sekarang kesehatan itu penting ya, healthy lifestyle sekarang semuanya work from home. Kalau bisa dikerjain di rumah, kenapa nggak ada di rumah ya. Oke, ini tipe-tipenya. Nah, yang pertama ada tipe border yang sekarang launching ini ya, dia itu luas bangunan 71. Nah, luas tanahnya itu variatif, nanti bisa dilihat di layout ya. Nah, ada tiga kamar tidur, satu posisinya di bawah, dua di atas ya. Carportnya ini dia spesial, karena tidak hanya untuk mobil, tapi bisa untuk motor juga. Dilengkapi dengan balkon, French balcony juga. Oke, nah ini layoutnya, jadi tadi saya cerita ya, ada kamar di bawah dan dua kamar di atas. Dan ini kalau ada kuning-kuning nih, nah di depannya ini ada meja, nah itu area work from home-nya ya. Dibikin juga sirkulasi udara yang nyaman supaya tetap sehat. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanya nih, eh ini apa ya yang kuning-kuning? Ini itu namanya bangunan yang mudah diperluas atau easy expandable. Jadi, kalau misalnya suatu hari, ah saya mau menambah bangunan nih, khusus yang tipe ini, ini tinggal dibangun aja Bapak Ibu. Karena yang bagian E ini, ada jendelanya nanti tinggal dipindah, dan bangunan tinggal didirin, nggak usah nyontik lagi karena fondasi sudah untuk dua lantai. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe border atau gloster yang sudut ya. Jadi, ada tipe hook. Tipe hook itu luas bangunannya sama, 71. Jadi, layoutnya itu sama purchase dengan tipe border yang tipe 71 tadi. Tapi bedanya dia itu ada pintu sampingnya, jadi lahan tamannya itu lebih besar. Tentunya lebih enak karena udaranya pasti lebih seger ya. Kalau misalnya, kalau taman-taman di samping, di klaster-klaster itu kan biasanya tertutup ya, terbuka ya. Jadi, tidak boleh ada pagar. Nah, tapi untuk di klaster kenari ini, nanti akan ada pagar pendek. Jadi, supaya menjaga privasi pemilik rumah tetap aman gitu ya. Jadi, nggak ada orang sembarangan masuk ke taman kita gitu. Oke. Nah, ini sekarang yang tipe 60. Jadi, tipe 60 itu bedanya dengan tipe yang tadi, tidak ada balkon. Dia terdiri dari dua kamar tidur gitu ya. Sama, carportnya juga available untuk mobil dan motor. Nah, ini layoutnya. Jadi, sebenarnya luas tanahnya itu hampir mirip dengan luas tanah yang 71. Cuman, bedanya dia tidak ada kamar di belakang, tapi akan ganti jadi taman gitu ya. Tapi, kalau someday mau dibangun, ya boleh si bagian belakang ini untuk misalnya mau namain kamar lagi, satu lagi masih oke gitu. Jadi, tetap mudah untuk diperluas ya. Spacenya udah ada. Nah, ini kalau kita lihat contoh interior yang ada. Ini ada pintu samping, berarti ini tipe yang hook ya. Jadi, nanti view-nya langsung ke taman gitu. Oke, kalau yang badan berarti nggak ada pintu kacanya, ini berarti langsung tembok gitu ya, Bapak-Ibu. Ya, ini contoh interiornya juga bagus ya. Kekinian, minimalis. Zaman sekarang rumah tidak harus besar karena susah bersih-bersihnya ya. Oke, nah ini yang available sekarang ini. Ini early bird promo, hanya available nomor 7. Nanti buat update boleh tanya ke saya lagi. Nah, ini untuk yang masih available, ini yang biru. Ini tipe gloster yang tadi. Tipenya yang di tipe gloster ini, yang di lingkarin, yang di kotakin biru ini ada dua. Yaitu tipe 60 dan tipe 71 sudut gitu ya. Jadi, yang ada tiga nih yang sudut, yang lain tipe 60 gitu. Nah, ini posisinya enak dekat dengan taman dan dekat dengan jogging track gitu. Harganya juga masih harga awal, jadi masih oke banget gitu. Oke, nah ini landscape planning. Jadi, developer ini memang betul-betul memikirkan ya. Bahwa lingkungannya nanti akan asri, harmonis gitu ya. Taman-tamannya sudah dipikirin gitu. Nah, ini juga low maintenance, jadi ketika nanti kepengurusan sudah diserahkan ke warga, developer juga tetap dipikirin nih gimana caranya supaya bisa di-maintain dengan murah dan gampang gitu ya. Jadi, dipilih yang ketahanan produknya lama gitu. Dan mudah untuk dibersihkan sehingga nanti pengaruhnya biaya akan tidak terlalu mahal gitu ya. Dan environment friendly juga. Ruang terbuka hijaunya cukup banyak di sini, jadi asri banget gitu ya. Oke, nah ini developer juga saya rasa ini dengan harga di bawah 1M. Rencanaannya benar-benar matang sekali ya. Gerbangnya nanti ini teman-teman bisa lihat sebelah kiri atas itu gerbangnya nanti akan mundur sedikit supaya mempermudah arus mobil keluar masuk ya. Sampai udah di ini juga nih, di-design juga puffing blocknya ya. Nanti akan jalan-jalan ini akan puffing block juga supaya mempermudah penyerapan air ya. Sudah dipikirin sama developer. Oke, taman tengahnya juga sudah di-design. Nanti ketika di-hook itu kan ada taman juga. Nah, itu juga sudah di-design. Jadi, tidak boleh dipakai untuk parkir atau untuk warga karena ini tamannya memang untuk fasilitas umum ya. Jadi, supaya tetap asri gitu. Yang boleh dipakai hanya taman pribadi kalau yang hook ya, yang masuk ke sertifikat. Nah, ini yang tadi ada backyard. Jadi, khusus untuk yang jogging track yang nanti tipe selanjutnya akan muncul. Nanti ini akan ada jogging track di tengah-tengah. Jadi, penghuni juga bisa akses dari pintu belakang gitu ya. Nanti bisa jogging di sini. Backyard gitu. Nah, ini taman umumnya. Lalu, ini spesifikasinya. Boleh dibaca aja ya. Biasanya sih, sanitar sudah setara toto. Tegelnya homogenu style. Dindingnya pakai bataringan atau hebel. Listrik 2200. Nah, untuk air. Nanti airnya itu akan dikelola sama developer. Jadi, nanti bikin summer shible. Dan nanti akan dialirkan ke rumah-rumah. Di mana di rumah-rumah itu sudah ada ground tanknya masing-masing gitu ya. Kalau mau menambah toron di atas itu boleh. Silahkan. Untuk misalnya supaya ke rumahnya pakai gravitasi gitu ya. Oke. Nah, ini juga tim dari developer. Ini sudah terkenal semua ya. Jadi, ada Pak Susanto Ong. Pak Susanto ini sudah menjabat sebagai direktur dan CEO. Banyak banget mega proyek ya. Salah satunya kalau di Bandung itu Podomoro Park Bandung. Beliau yang pegang. Terus ada Podomoro Industrial Park. Green Bay Fluid. Harvest City. Oakwood Mega Kuningan. Ada Pak Raymond juga. Beliau adalah member dari Kembarmas Group. Proyek-proyek yang sudah dibikin adalah Alam Asri. Puridego. Darwati Mas. Casa Grande. Casa Victoria. Yang ada di Setra Duta ya. Dan ada Pak Giovan juga. Beliau member of Istana Group. Proyek-proyeknya juga sudah banyak nih ya. Setra Duta. Kolmas Regensi. Casa Grande. Duta Vista. Makar Wangi. Gateway Pastur. M Square. Mikasa. Dan untuk arsiteknya. Ini kita pakai B Studio. Sudah mendesain banyak juga ya. Proyek-proyek yang besar. Seperti Gateway Pastur. Casa Grande. E-Flori Hotel. Holis Regensi. Cedadap. Starland. Rumah Sakit Emanuel. Kintakun. Dan Fiber Castle. Oke. Nah balik lagi. Bahwa memang lokasi itu penting sekali dalam memilih properti ya. Dan di sini kita siapkan rumah yang berkualitas. Tapi dengan harga yang sangat affordable. Kalau kita mau cek saingan-saingan. Sekarang rata-rata harganya sudah lebih mahal dari ini ya. Bahkan ada yang lokasinya jauh juga. Saya nggak mau sebut merek. Tapi ada yang cimahi, alun-alun belok. Nah itu harganya sekarang sudah 1,2 M ke atas. Bahkan ada yang 1,7 M gitu ya. Jadi dengan ini lokasi lebih di tengah kota. Lebih mudah kemana-mana. Harganya juga masih oke banget gitu ya. Jadi ini sangat oke untuk ditinggalin dan untuk invest juga. Nah ini cara bayar. Ada tiga. Ada tunai keras, tunai bertahap, dan nanti KPR. Jadi tunai keras itu nggak keras-keras banget. Dibayarnya boleh 4 kali. Gitu ya. Dan tunai bertahap itu juga dicicil selama 1 tahun. Bisa 1 tahun yaitu 12 bulan. Oke. Nah untuk KPR, itu KPR-nya itu DP-nya 20% bisa dibagi 6 bulan. Nah nanti akad kreditnya dimulai di bulan ke-7. Jadi konsumen dipermudah ya. Ada jangka waktu untuk mencicil DP-nya. Itu nanti setelah DP pertama biasanya kita lakukan PPJB. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sering dilontakkan. Kita akan bahas di sini supaya lebih jelas juga. Kalau pengalihan hak, apakah kena PPH lagi kena? Jadi itu khusus untuk yang tipe border ya, yang promo ya. Nah akan ada benteng nggak ya? Nanti akan ada benteng Bapak Ibu. Jadi dari sekitar nanti dibangun benteng lagi. Bentengnya itu 3,4 meter plus ditambah 60% untuk kawat durinya gitu ya. Nah pengelolaan lingkungan, developer ini akan mengelola sampai semuanya sudah terjual dan nanti akan diserahkan ke warga. Nah poin nomor 4, bagaimana kalau mau mengajukan penambahan expandable area? Boleh, tapi di awal Bapak Ibu ya. Supaya tengah-tengah kalau dirubah kan nanti jadi bingung ya. Jadi dari awal itu boleh mengajukan penambahan expandable area. Luasannya berapa? Kurang lebih, luasannya 2, sekian x 2, sekian itu kurang lebih 10 meter persegi lah ya. Kurang lebih biayanya 50 juta per meter untuk expandable area. Lama garansi bangunan, jadi setelah serah terima itu dikasih 3 bulan untuk masa garansi. Jadi nanti akan dilakukan berita acara serah terima dan kalau ada yang mau dikomplain boleh masih garansi sampai 3 bulan. Nah bagaimana kalau ada perubahan di luar bangunan, eh perubahan bangunan di luar expandable? Nah developer tidak menghandle kalau mau ada perubahan layout apapun untuk sementara seperti layout yang sudah diberikan oleh developer juga dan tidak boleh merubah tampak depan juga ya. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang mau mengubah dalamnya, boleh dilakukan silahkan ketika serah terima, setelah serah terima unit gitu. Dan kalau misalnya dilakukannya sebelum masa garansinya berakhir, berarti nanti masa garansinya tidak berlaku lagi gitu. Kecuali di rubahnya setelah 3 bulan masa garansi, nah itu masih boleh gitu ya. Nah apakah ruang terbuka hijau suatu saat akan dibangun atau tidak sesuai? Tidak ya, karena ini memang anjuran pemerintah gitu ya untuk ruang terbuka hijaunya dan akan nanti diserahkan juga ke warga. Oke, bagaimana jika KPR ditolak, maka uang tanda jadi akan dihangus 50%. Oke, status sertifikat saat ini HGB, tapi nanti bisa ditingkatkan jadi SHM ketika sudah HGB ya, nanti boleh langsung diproses aja ke notarisnya. Biaya under 10 juta sih kalau rumah, sekian nanti ditanyakan lagi boleh ke notarisnya. Kalau mau menambahkan opi boleh, nanti tapi desainnya harus mengikuti desain dari developer supaya tetap seragam semua gitu ya. Nah, boleh tidak membuat pagar? Tidak boleh, karena ini sistemnya kluster. Biaya iuran pemilihan lingkungan kurang lebih untuk sekarang Rp300.000 ya, tapi gratis untuk 6 bulan pertama. Oke, berapa lama waktu tengah HGB? Jadi dari serah terima itu konsumen diizinkan untuk kasih spare waktu 6 bulan baru HGB gitu ya. Siapa tahu ada yang mengumpulin uangnya dulu atau apa gitu. Internet provider, Indihome, CBN, dan satu lagi nih ya, Mai. Saya nggak kebaca. Apakah daya listrik bisa ditambah? Bisa. Daya listrik saat ini Rp2.200.000, nanti boleh menambah listrik. Daya tinggal kontak aja Rp1.23.000. Oke, sekian produk knowledge. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh dikontak. Terima kasih. Jangan khawatir dengan keamanan perumahan Kenari. Akses Card yang pasti akan membuat aman. Ditambah lagi, sekarang ini siapa sih yang tidak membutuhkan internet dengan kecepatan tinggi? Fasilitas fiber optic akan Anda dapatkan di perumahan Kenari. Bagaimana? Tunggu apa lagi? Dapatkan segera kemudahan jika kita ambil satu unit rumah sekarang juga. Dan yang lebih menarik lagi, perumahan Kenari sudah menyiapkan struktur dan arsitektur penunjang untuk pengembangan rumah atau expandable. Karena siapa tahu Anda akan memperluas rumah Anda di lantai dua. Hanya perumahan Kenari yang bisa mewujudkan itu semua. Perumahan Kenari di mana Anda akan menyebut pagi yang indah dengan udara yang segar.